Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini adalah penjelasan mengenai materi kestimbangan asam basah bagian yang kedua Pada bahasan kestimbangan asam basah sebelumnya yang bagian pertama kita sudah membahas tentang konsep perhitungan pH pada asam lemah, basah lemah dan juga garam hasil pencampuran dari asam lemah dengan basah lemah baik asam lemah dan basah kuat ataupun basah lemah dan asam kuat jadi masing-masing akan memiliki konsep perhitungan yang sedikit berbeda Nah, setelah memahami bagaimana penentuan pH pada larutan asam lemah, basah lemah dan juga garam berikutnya kita belajar bagaimana caranya menghitung pH suatu larutan penyangga dan larutan hasil titrasi asam basah Nah, saya kira sudah tidak asing lagi ya bahasan mengenai larutan penyangga dan juga titrasi asam basah Nah, pada bahasan ini kita mulai yang pertama tentang larutan penyangga atau buffer gitu ya Nah, larutan penyangga saya kira sudah paham semua bahwa larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH pada pengenceran dan penambahan sedikit asam atau basah gitu ya, jadi larutan yang pH-nya tidak berubah secara signifikan ketika ditambahkan asam atau basah dalam jumlah sedikit dan juga pengenceran dalam jumlah kecil maka larutan penyebut tersebut adalah larutan penyangga gitu ya Nah, larutan penyangga ada dua ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah Yang pertama kita bahas larutan penyangga asam Nah, larutan penyangga asam sebetulnya dia bisa dibuat gitu ya dengan cara, dengan dua teknik gitu ya Yang pertama mencampurkan asam lemah dengan garamnya atau basah konjugasinya ini umumnya dibuat jumlah molnya sama Kemudian teknik yang kedua mencampurkan asam lemah dan basah kuat namun konsentrasi atau jumlah mol dari asam lemah haruslah lebih besar dari basah kuatnya sehingga bisa membentuk larutan penyangga gitu ya jadi ada dua teknis untuk membuat larutan penyangga asam bisa mencampurkan asam lemah dengan garamnya atau basah konjugasinya dengan jumlah mol yang sama Kemudian teknik yang kedua mencampurkan asam lemah dengan basah kuat namun haruslah mol asam lemahnya lebih besar Nah, sehingga di dalam suatu larutan penyangga asam kita akan menemukan campuran asam lemah dan basah konjugasinya atau garamnya contoh disini ada asam asetat sebagai asam lemah kemudian garamnya adalah natrium asetat kemudian contoh yang lain ada asam fosfat asam lemah kemudian garamnya adalah natrium di hidrogen fosfat gitu ya Nah, kemudian juga bisa natrium di hidrogen fosfat dan natrium hidrogen fosfat ini perhatikan contoh yang ketiga ini jumlah halnya gitu ya NaH2PO4 ini jumlah atom hidrogennya ada 2 sedangkan pada Na2HPO4 ini atom hidrogennya 1 sehingga natrium di hidrogen fosfat ini dia bersifat asam sementara basah konjugasinya yang sudah kehilangan 1H+, gitu ya yaitu Na2HPO4 natrium hidrogen fosfat kemudian bagaimana caranya menentukan atau menghitung pH larutan penyangga asam nah, jadi kita bisa menerapkan konsep kestimbangan asam basah konsep yang pertama pada senyawa basah konjugasi atau garamnya NaA ini adalah ion sisa asamnya misalnya kalau dia NaCH3COO gitu ya A ini adalah CH3COO tadi nah kalau garam ini atau basah konjugasi ini di dalam air dia akan terhidrolisi sempurna menjadi ion Na+, dan amin gitu ya sedangkan molekul asam lemahnya dia akan terhidrolisi sebagian dan mengalami kestimbangan sehingga ini panahnya bolak-balik gitu ya terhidrolisi sebagian kecil menjadi H+, dan amin nah sehingga nah sehingga untuk konsep asam lemah disini kita menggunakan rumus penentuan KA KA sama dengan konsentrasi produk ya konsentrasi H+, dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi HA gitu ya nah sehingga dari sini kita bisa menentukan konsentrasi H+, yang ada di dalam larutan maka konsentrasi H+, adalah KA dikali konsentrasi HA dikali dengan konsentrasi amin nah maka dari sini kita bisa menurunkan persamaan untuk menentukan pH larutan penyangga yang umumnya kita kenal gitu ya larutan penyangga asam konsentrasi H+, sama dengan KA dikali mol asam dibagi mol garam atau mol basah konjugasinya gitu ya karena total volumenya di dalam larutan sama gitu ya maka ini bisa kita ganti dengan mol asam per mol basah konjugasi atau mol garam sehingga dari persamaan ini kita bisa menentukan min log H+, gitu ya untuk mencari pH min log H+, sama dengan min ini semuanya digurung gitu ya min log KA plus kali jadi plus gitu ya kalau log konsentrasi AHA per konsentrasi amin sehingga didapatlah persamaan pH sama dengan PKA plus log konsentrasi amin per konsentrasi HA ini disebut persamaan Henderson Hasselbach nah jadi ini sebetulnya konsep kenapa bisa rumus penentuan pH larutan penyangga asam seperti yang sudah kita kenal sebelumnya konsentrasi H+, sama dengan KA kali mol asam per mol garam seperti itu nah nanti kalau udah ketemu H+, langsung nilai H+, bisa di min log H+, gitu ya min log konsentrasi H+, ketemulah pH-nya oke ini ada contoh soal contoh soal yang pertama diketahui 100 ml HNO2 1 molar ini adalah asam lemahnya HNO2 gitu ya diketahui nilai KA-nya 7,1 x 10 pangkat min 4 dicampurkan dengan 100 ml garamnya Na NO3 1 molar jadi ini teknik mencampurkan 2 larutan untuk membentuk larutan penyangga ditanyakan berapakah pH campuran tersebut perhatikan disini kita lihat ada asam lemah gitu ya volumenya 100 ml kemudian molaritasnya 1 molar maka kita bisa menentukan molnya 100 x 1 gitu ya adalah 100 ml kemudian untuk garamnya atau basah konjugasinya juga sama 100 x 1 sama-sama 100 ml gitu ya jadi untuk membuat larutan penyangga yang terbuat dari campuran asam lemah dan juga basah konjugasinya atau garamnya jumlah mol masing-masing komponen haruslah sama gitu ya nah baik kemudian bagaimana cara menentukan pH campuran yang pertama untuk garamnya tadi akan teridolisi sempurna seperti ini konsentrasinya sama-sama 1 molar gitu ya kemudian kalau HNO2 atau asam lemahnya nah dia akan terurai sebagian dalam konsep kestimbangan gitu ya awalnya HNO2 nya 1 molar kemudian nanti akan bereaksi gitu ya akan terurai NO2 sebesar X dan H+, sebesar X sehingga nanti tersisa HNO2 nya 1 min X gitu ya kemudian NO2 min nya sebesar X dan H+, sebesar X nah disini karena jumlah NO2 min gitu ya yang terhidrolisis ini sangat-sangat kecil sehingga X ini cenderung di abaikan gitu ya sehingga konsentrasi HNO2 ini dianggap tetap sama dengan 1 ketika kondisi setimbang nah jadi untuk NO2 min dia sebagian akan diambilkan konsentrasinya dari hasil hidrolisis NA NO2 ini sebesar 1 molar gitu ya jika dibandingkan dengan konsentrasi NO2 min hasil pengurahan dari asam lemahnya sangat-sangat kecil sehingga NO2 min yang dari asam lemah ini diabaikan konsentrasinya gitu ya nah sehingga kita ke perhitungan selanjutnya dengan cara yang sama gitu ya KA sama dengan konsentrasi NO2 min kali konsentrasi H plus dibagi dengan konsentrasi HNO2 nah kita sedikit balik rumusnya maka H plus adalah KA dikali konsentrasi HNO2 dibagi konsentrasi NO2 min nah konsentrasi HNO2 tadi adalah 1 molar gitu ya kemudian NO2 min kita ambilkan dari konsentrasi yang pengurahan yang dari garamnya yang ini gitu ya juga 1 molar nah kemudian KA nya tadi sudah diketahui 7,1 kali 10 min 4 ketemu konsentrasi H plusnya nah untuk pH tinggal min log konsentrasi H plus gitu ya nah kenapa ini sama-sama 1 gitu ya karena jumlah molnya sama gitu jadi molaritasnya juga cenderung akan sama oke oke ini ada contoh yang kedua teknik membuat larutan penyangga dengan teknik yang kedua yaitu dengan mencampurkan asam lemah disini ada 100 ml CH2 HCH2 CH3O2 atau ini CH3COOH sama stat ya 0,1 molar KA nya 1,8 kali selama kad mil 5 direaksikan dengan 50 ml NaOH 0,1 molar gitu ya perhatikan disini jumlah mol dari asam astatnya 100 ml dikali 0,1 molar 100 dikali 0,1 berarti 10 ml gitu ya sedangkan basa kuatnya NaOH disini 50 ml 0,1 molar berarti molnya 50 kali 0,1 sebesar 5 ml berarti mol asam lemahnya lebih besar daripada basa kuat yang dicampurkan gitu ya nah nanti produknya adalah Na CH2 H3O2 gitu ya dan H2O nah bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga yang dibuat dari pecampuran asam lemah dengan basa kuat dengan jumlah asam lemah yang lebih besar daripada basa kuatnya nah yang pertama kita tulis dulu persamaan reaksinya ini adalah asam lemahnya CH3COOH tadi ditambah dengan NaOH nanti akan menghasilkan Na CH2H3O2 atau Na CH3COO plus H2O nah kemudian kita buat diagram mula-mula bereaksi dan sisa atau setimbang gitu ya mula-mula asamnya 10 milimol tadi kemudian basa kuatnya 5 milimol nah nanti yang bereaksi yang habis duluan adalah basanya gitu ya ingat konsep reaksi pembatas reaksi yang jumlah molnya lebih kecil akan cenderung habis terlebih dahulu sehingga mol asam yang habis sama 5 milimol basa juga 5 milimol gitu ya produk yang terbentuk juga sebesar 5 milimol karena koefisiennya sama-sama 1 semuanya gitu ya sehingga di dalam larutan kita akan menemukan sisa asam gitu ya sejumlah 5 milimol dan juga ada basa konjugasi atau garam gitu ya sejumlah 5 milimol juga maka demikian dengan adanya asam lemah dan campuran basa konjugasinya dengan jumlah mol yang sama di dalam larutan maka ini adalah larutan penyangga gitu ya nah kemudian kita uraikan asamnya gitu ya asam lemahnya asam lemah H C2 H3 O2 atau CH3 COOH teruhrai dengan kestimbangan menjadi C2 H3 O2 min atau CH3 COO min plus H plus gitu ya nah awalnya dia maaf sisanya dia 5 mol gitu ya kemudian ini juga jumlahnya 5 milimol kemudian nanti akan bereaksi sebesar min X gitu ya ini akan sebesar X dan ini sebesar X sehingga pada kondisi setimbang jumlahnya untuk asam lemahnya 5 min X untuk sisa asamnya 5 min X dan H plusnya sebesar X nah dari sini kita kembali ke perhitungan dengan rungus KA KA dari persamaan reaksi pengurayan asam lemah ini maka KA adalah C2 H3O2 min konsentrasinya dikali konsentrasi H plus gitu atau H3O plus dibagi dengan konsentrasi H2 H3O2 gitu ya maka kita bisa mencari konsentrasi H plus atau H3O plus sama dengan KA dikali konsentrasi asam dibagi konsentrasi sisa asam gitu ya nah disini konsentrasi asam dan sisa asamnya ini sama-sama 5 min X gitu ya sehingga dianggap sama dengan 5 karena konsentrasi X sangat-sangat kecil sehingga diabaikan nah maka disini langsung saja dimasukkan milimol untuk asamnya 5 milimol kemudian untuk garamnya atau basah konjugasinya tadi 5 milimol gitu ya sehingga kita bisa peroleh konsentrasi H plus nya adalah 1,8 dikali 10 milimol dan pH-nya tinggal minlog konsentrasi H plus diproleh lah pH-nya 4,74 oke itu penentuan pH untuk larutan penyangga asam bagaimana kemudian untuk larutan penyangga basah sebetulnya konsepnya akan tidak jauh berbeda gitu ya akan mirip konsepnya nah hampir sama dengan larutan penyangga asam larutan penyangga basah bisa kita buat dengan dua teknik juga bisa dengan mencampurkan yang pertama asa maaf basah lemah dan asam konjugasinya atau garamnya gitu ya atau teknik yang kedua mencampurkan basah lemah dengan asam kuat untuk teknik yang pertama mencampurkan basah lemah dan garamnya atau asam konjugasinya itu haruslah jumlah molnya sama namun untuk teknik yang kedua mencampurkan basah lemah dan asam kuat konsentrasi atau mol basah mol basah lemahnya harus lebih besar daripada mol asam kuat gitu ya nah sebagai contoh untuk larutan penyangga basah disini ada campuran amonia basah lemah dan garamnya ammonium klorida atau asam konjugasinya kemudian ada contoh lainnya ada pyridin sebagai basah lemahnya dan ini ada asam konjugasi atau garamnya pyridinium klorida nah bagaimana cara menentukan pH larutan penyangga yang sifatnya basah jadi disini ada contoh suatu larutan suatu basah gitu ya BHX basah lemah dia akan terurang menjadi BH plus dan HX gitu ya kalau tadi larutan penyangga asam kita melalui rumus KA kalau yang basah kita melalui rumus KAB jadi KAB adalah konsentrasi BH plus dikali konsentrasi OH min kemudian dibagi konsentrasi B jadi ini adalah suatu basah lemah gitu ya terurai di dalam air nah untuk suatu basah lemah ini gitu ya di dalam air maka dia akan menjadi BH plus plus OH min seperti itu jadi konsentrasi OH min nanti kita bisa tentukan dengan mengalihkan KAB dikali konsentrasi B ini adalah basah lemah nya kemudian dibagi BH plus ini adalah konsentrasi garam ini adalah contoh soalnya dia 100ml amonia atau NH3 0,1 molar dengan nilai KAB 1,76 x 10,4 mili 5 direaksikan dengan 50 ml HCL 0,1 molar ingat ini adalah teknik yang kedua ya mencampurkan basah lemah dengan asam kuat HCL perhatikan jumlah molnya untuk basah lemah dan juga asam kuat tentu jumlah mol basah lemah lebih besar daripada asam kuat untuk membentuk suatu larutan penyangga nah kemudian nanti hasilnya hasil reaksinya akan menghasilkan NH4CL dan H2O tentukan pH larutan tersebut nah seperti halnya pada penentuan pH larutan penyangga asam maka caranya hampir sama gitu ya pertama kita reaksikan dulu basah lemah dengan asam kuatnya membentuk NH4CL gitu ya kemudian nanti ada sisa basah dan juga garamnya atau asam konjugasinya dengan jumlah mol yang sama di dalam larutan nah kemudian basah lemahnya di dalam air dia akan terurai menjadi sisa gitu ya ini sisa basah lemahnya yang 5 milimol di dalam air dia akan terurai menjadi NH4 plus dan OHamin gitu ya nah untuk nanti yang terurai yang sebesar X ini nanti diabaikan karena konsentrasinya kecil gitu ya maka nanti dari menurunkan rumus KB kita bisa tahu bahwa konsentrasi OHamin adalah KB dikali konsentrasi basah dibagi konsentrasi asam konjugasinya atau konsentrasi garamnya gitu ya nah karena tadi sisanya sama-sama 5 milimol basah dan juga asam konjugasinya maka disini sama-sama 5 gitu ya ketemulah konsentrasi OHaminnya dicari POHnya dulu min log konsentrasi OHamin gitu ya ketemu 4,75 barulah nilai pHnya adalah PKW dikurangi POH 14 dikurangi 4,75 sama dengan 9,25 ini adalah nilai pHnya sifatnya basah karena diatas pH 7 itu adalah konsep menentukan pH dari larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah nah kemudian bagaimana cara larutan penyangga bekerja gitu ya tadi disampaikan bahwa larutan penyangga itu dia bisa mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam atau basah atau dilakukan pengenceran gitu ya nah jadi kata sedikit ini di garis bawah hiya jadi penambahan asam atau basahnya haruslah sedikit gitu ya tidak banyak artinya pH yang dipertahankan cenderung tetap jika perubahannya sangat kecil gitu ya nah jadi kalau suatu larutan penyangga ditambahkan asam atau basah dalam jumlah kecil maka dia bisa menggeser kestimbangan namun pH-nya relatif tidak berubah secara signifikan artinya pH-nya hanya berubah sangat kecil sekali nah disini ada contoh ada suatu larutan penyangga asam sejumlah 100 ml penyangganya ada komponen asam astat 0,1 molar dan Na C2H3O2 0,1 molar pH penyangganya 4,74 kemudian larutan penyangga yang sudah terbentuk ini diganggu atau ditambahkan NaOH 1 ml 0,1 molar nah ditanyakan berapakah pH akhir dari larutan penyangganya nah jadi larutan penyangga ini adalah larutan penyangga asam jadi kalau ditambahkan sedikit basa maka yang bereaksi dengan basanya adalah bagian asam dari larutan penyangganya yaitu asam astat kita lihat bagaimana reaksinya nah asam astat Hc2H3O2 yang berada di dalam komponen larutan penyangganya akan bereaksi dengan basa kuatnya gitu ya NaOH kita ambil Ohaminnya saja gitu ya membentuk satu kestimbangan menjadi C2H3O2 ini adalah sisa asamnya gitu ya kemudian produk yang lain adalah H2O kita lihat mula-mula asamnya 10 ml basanya 0,1 ml sehingga nanti yang bereaksi sama dengan jumlah mol basanya gitu ya 0,1 ml sehingga dalam kondisi setimbang asamnya ada 9,9 ml sementara basa konjugasinya 10,1 ml gitu ya nah kemudian karena ini adalah kestimbangan larutan penyangga asam maka kita turunkan dari rumus KA gitu ya maka konsentrasi H plusnya adalah KA dikali konsentrasi asam per basa konjugasinya gitu ya atau mol asam per mol basa konjugasi mol garamnya nah jadi disini tadi asamnya setimbangnya 9,9 ml kemudian untuk basa konjugasinya 10,1 ml nah kemudian diperolehlah nilai pH-nya 4,75 nah awalnya tadi pH-nya 4,74 gitu ya sekarang sedikit berubah menjadi 4,75 nah akan tetapi perubahannya tidak terlalu besar gitu ya hanya 0,01 jadi dianggap pH-nya relatif stabil seperti itu nah kemudian tantangannya disini bagaimana jika yang ditambahkan adalah 1 ml HCl 0,1 molar berapakah pH larutan penyangga yang terbentuk jelaskan silahkan dicoba karena yang ditambahkan adalah asam maka dia nanti akan bereaksi dengan basa konjugasi atau garam yang sifatnya cenderung lebih basah oke disini juga ada tambahan satu soal latihan silahkan nanti dikerjakan jadi pada bahasan kestimbangan asam basah 2 yang pertama ini yaitu menentukan pH larutan penyangga asam dan basah silahkan dikerjakan 2 contoh soal ini selamat mencoba